Intro Tidak ada penjelasan dari Nabi SAW mengenai batasan dalamnya kuburan dan para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai batasan dalamnya kuburan Sebagian ulama mengatakan dalamnya kuburan setinggi seorang laki-laki dewasa dan sebagian lagi mengatakan dalamnya kuburan sampai di pusarnya atau sampai di dadanya dan cukup untuk kita mendalamkan kuburan dengan tujuan supaya bau jenazah tidak dapat tercium keluar Selain itu juga binatang buas pun tidak dapat menggali kuburannya Rasul SAW mengatakan bahwa disarihatkan untuk kita membuat suatu lahat yang mengarah ke Qiblat Setelah kita sudah menggali kuburannya dengan dalam Lalu jenazah kita masukkan ke dalam lahat yang sudah kita buat sebelumnya Muka jenazahnya mesti mengarah ke arah Qiblat Hal itu sebagaimana hadis riwayat Abu Daud yang berbunyi Menghalalkan tanah haram atau Ka'bah yang menjadi yang merupakan Qiblat untuk kalian Baik ketika kalian masih hidup maupun ketika kalian sudah meninggal Kenapa sih disebut sebagai lahat? Sebab hal itu posisinya miring dari lubang kuburan tersebut Kemudian sebagaimana hadis disebutkan bahwa Lahat itu untuk kita dan ada pun syak untuk selain kita Hadis riwayat Abu Daud Tirmiji An-Nasa'i Lalu sebagaimana yang disebutkan oleh Sheikh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Bahwa tali kapan jenazah dilepas dan tidak diambil Akan tetapi dibiarkan di tempat tersebut karena tidak dibutuhkan Kemudian wajah jenazah laki-laki ataupun wajah jenazah perempuan Tidak dibuka karena tidak ada dalil yang menerangkan syariat membuka wajah jenazah tersebut Kemudian kita tegakkan batu bata dan dikuatkan pakai tanah liat Dengan tujuan untuk menghalangi jenazah tersebut Jika telah diletakkan di lubang lahat dan ditimbun dengan tanah Selain itu supaya tidak ada yang dapat masuk ke dalam lahat yang sudah dibuat sebelumnya Jika tidak ada batu bata maka bisa dengan yang lainnya Seperti papan, batu-batu atau kayu yang mana bisa menghalangi mayit untuk tidak terkena tanah Kemudian setelah jenazah ditimbun dengan tanah Maka berdasarkan perkataan Aisyah radiyallahu anha Dianjurkan ketika kita menimbun jenazah tersebut dengan tanah Maka mestilah kita mengucapkan Bismillah wa'alamillati rasillillah Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada hadis Ibn Umar radiyallahu anhuma Dia berkata Dahulu Nabi SAW apabila memasukkan mayit ke dalam kuburan Beliau mengatakan Bismillah wa'alamillati rasillillah Setelah itu kuburan tersebut dibuat lebih tinggi Sekitar sejengkal yang kita buat Hal tersebut seperti punuk unta Dan tidak menjadi mengapa bagi kita untuk memberikan sesuatu tanda Untuk kuburan tersebut bisa kita menggunakan batu atau selainnya Dengan maksud supaya diketahui bahwa itu adalah kuburan Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis Anas radiyallahu anhu Bahwasannya Rasulullah SAW memberi tanda kuburan Usman bin Mad'un dengan batu besar Lalu disyariatkan untuk orang yang mengiringi jenajah Untuk mendoakan jenajah Karena Nabi SAW jika telah selesai memakamkan jenajah Lalu Nabi SAW berdiri di kuburan tersebut Dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya Yang artinya adalah Mohonkanlah ampun kepada saudara kalian Dan mintalah ketetapan untuknya Karena saat ini dia sedang ditanya Hal ini berdasarkan pada hadis riwayat Abu Daud Nah itulah mengenai Tata cara penguburan jenajah yang sesuai dengan sunnah Demikian Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan Jangan lupa untuk support kami dengan like, komen, dan subscribe ya Semoga video ini bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!